Intro Tim kebungan Polda Sumatera Utara bersama Satres Narkoba Polores Asahan berhasil mengamankan pemilik sabu berinisial NT berumur 39 tahun bersama barang buktinya. Tersangka NT diamankan di rumahnya di Kecamatan Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai serta dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 28 kg dengan kemasan teh Cina berwarna hijau. Dalam pengungkapan kasus yang digelar pada konferensi pers, Kapolores Asahan AKBP Pitu Yuda Prawira mengatakan ada 27 paket sabu-sabu seberat 28,03 gram berhasil diamankan. Namun saat penggerbekan tersangka sempat melarikan diri, dan tersangka pun berhasil ditangkap dalam 1x24 jam setelah penggerbekan. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu-sabu tersebut dikirim dari negeri tetangga Malaysia dengan mendapat upah 1 juta per paket atau perbungkusnya. Jadi, upaya penyelidikan kami ini sudah lama, hampir sekitar 2 bulan. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus, kami mendapat informasi barang itu masuk melalui bagan asahan. Ya, melalui bagan asahan. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Kemudian informasi yang kami dapat, barang sudah masuk ke Panjung Balai. Nah, disitulah kami terus melakukan upaya penyelidikan. Akhirnya, pukul 21.00, kami melakukan upaya paksa, yaitu penggerbekan, penggeledahan terhadap satu rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan artur 3 jenis sabu ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.